Messi atau Ronaldo? Saya akan mencari Ronaldo. Contoh Messi, saya punya statistik yang bagus. Milyarder ini siap boyong Ronaldo ke Bayern München. Jelang laga Al-Nasar Vesos Al-Sabab di Liga Arab Saudi selasa 23 Mei 2023, rumor mengenai kepindahan Ronaldo makin kencang. Bukan kembali ke Real Madrid atau Manchester United, Ronaldo diisukan merapat ke Bayern München. Mengenai besaran gaji dan nilai transfer CR7 Bayern München tak perlu khawatir, pasalnya ada seorang miliarder yang siap mendanai. Adalah Marcus Kong, yang dikabarkan menawarkan bantuan dana kepada Bayern München untuk mendatangkan Ronaldo. Menurut laporan Aben Zaitung, bantuan dana itu ditunjukkan untuk merekrut CR7 pada musim panas 2023 mendatang. Saat ini, superstar asal Portugal tersebut masih bermain untuk klub Liga Pro Saudi Al-Nasar. Sebelumnya, CR7 julukan Ronaldo sempat dikait-kaitkan dengan kepindahan ke klub raksasa Bundesliga itu pada musim panas 2022 lalu. Namun, selanjutnya, ia mengakhiri kontrak di Manchester United lebih awal pada November dan akhirnya bergabung dengan Al-Nasar. Di klub Arab Saudi itu, Ronaldo digadang-gadang sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi. Setelah menandatangani kontrak dua setengah musim di klub Liga Pro Saudi itu pada akhir 2022 lalu, Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Dengan gaji yang dilaporkan sebesar 173 juta pound sterling atau 3,1 triliun per tahun, Itu artinya, CR7 meraup 3,6 juta pound sterling atau 66,4 miliar per minggu, 514 ribu pound sterling atau 9,4 miliar per hari, dan 21 ribu pound sterling atau sekitar 387,6 juta per jam. Terlepas dari gajinya yang besar, Marcos tertarik untuk memikat legenda Juventus dan Real Madrid itu ke Jerman. Kabarnya, Marcos telah mengirim email ke CEO Bayer Olivier Kahn tentang pendanaan untuk langkah potensial tersebut. Ada pun selama bergabung dengan Al Nasser sejauh ini, CR7 telah mencetak 13 gol dan memberikan 3 asis sejak debutnya pada Januari 2023 lalu. Sementara itu, Marcos dilaporkan ingin meng-cover gaji besar Ronaldo dengan menghasilkan pendapatan besar-besaran melalui penjualan kaos. Akan sangat tidak mungkin jika Bayer Munchen betul-betul akan mengejar kepindahan pemain berusia 38 tahun itu di musim panas. Pada selasa 23 Mei 2023 malam, Waktu setempat nanti, Al Nasser yang digawangi Ronaldo akan menjamu Al Sabab dalam laga Matchday 28 Liga Arab Saudi. Prai Bolendor 5 kali itu menjadi pencetak gol penalti dalam kemenangan 2-0 Al Nasser melawan Al Ta'i Selasa 17 Mei 2023 lalu. Tim asuhan Dinko Jalikik sangat ingin mengejar si pemuncak klasmen Liga Pro Saudi Al-Itihad. Al Nasser memiliki 60 poin dari 27 pertandingan dan terpahu 3 poin dari tim asuhan Muno Espirito Santo. Sementara itu, rival Al Nasser di pertandingan pekan ini Al Sabab berada di urutan ketiga dengan 53 poin dari 27 pertandingan. Jika mampu meraih kemenangan, Al Nasser dapat mengamankan tempat mereka di Liga Champions AFC musim depan. Menurut peraturan baru, dua tim teratas dari Liga Pro Saudi akan berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Al Nasser dapat mengamankan tempat mereka di dua besar jika mengalahkan Al Sabab. Namun tim yang berbasis di Riyad sangat ingin mengejar Al-Itihad. Saat ini, upaya untuk meraih trofi Liga Pro Saudi sudah terlihat sulit bagi Al Nasser dan jika mereka tak mampu menggeser Al-Itihad, maka Ronaldo tak akan mendapatkan trofi di musim pertamanya di Arab Saudi. Sang monster telah kembali. Lihat teknik terlarang, Ronaldo kembali diperlihatkan lagi. Ya, momen Ronaldo yang membuat lawannya malu terjadi lagi dalam laga Al Nasser melawan Al-Tay. Ronaldo membuat kejutan di laga ini dengan mencetak gol di laga lanjutan Liga Arab Saudi. Ronaldo saat ini telah mencetak 13 gol dan 2 asisnya bersama Al Nasser. Tak hanya itu saja, kesuksesan masih yakin bahwa mereka bisa menjuarai Liga Arab musim ini. Namun ada yang unik dari laga ini di mana Ronaldo benar-benar membuat pertahanan Al-Tay malu. Ronaldo memang sering melakukan skill-skill di luar nalar yang terkadang tak bisa dinalar dengan otak yang jernih. Pada laga ini, Ronaldo kembali membuat pertahanan Al-Tay malu dengan skill-nya. Skill Ronaldo ini dia lakukan saat dirinya mengontrol bola seakan ingin meneraihnya dengan tangan Ronaldo, kembali melepaskan dan langsung mengontrolnya dengan kaki. Hal ini membuat pemain Al-Tay sedikit emosi karena seperti dipermainkan Ronaldo. Padahal skill ini sudah Ronaldo lakukan sejak di Real Madrid, jadi tak heran jika pemain Portugal ini gampang sekali menarik emosi lawan agar terus membuat kesalahan untuk timnya sendiri. Hasilnya, Al Nasser mendapatkan hadiah penalti yang bisa dimanfaatkan Ronaldo menjadi gol. Kini, Al Nasser berada di posisi kedua terpau tiga angka dari Al-Tay saat ini yang berada di puncak kelas men. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan skill Ronaldo di laga ini, gengs? Yuk, berikan pendapat kalian di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!